Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, saya di sini mempresentasikan dan juga memaparkan tentang kasus yang kami bahas tentang absurditas kehidupan dan pandemi COVID-19. Kasus ini kita angkat menurut buku Albert Camus' Philosophy of Communication, Making Science in an Age of Absurdity, karya Brent Suleman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kania Talita Salsabila dan saya tidak sendiri tentunya dengan dua rekan saya, yaitu Brittany Lennox-Fosah dan juga ada Katrina Patnya Ashifa. Kita dari kelas A, kelompok tujuh. Di sini tujuan kita untuk mengumpulkan nilai untuk mata kuliah Filsafat Komunikasi dari dosen pengampu Dr. Kin Kin, Jiliatis Suparsa Putri dari Program Suri-Sulih Ilmu Komunikasi Kualitas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 2022. Oke, pada bagian pertama kita akan melihat tentang latar belakang. Albert Camus merupakan salah seorang eksistensialis yang menyebutkan tentang kehidupan yang telah kehilangan nilai dan maknanya. Kehidupan manusia itu absurd, sukar untuk dipahami, dan tidak bisa dilogikan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Filsafah, menurut asal kata yang aktual. Kata Filsafat tersebut berasal dari kata Nani Filsafah, yang terdiri dua rangkaian yang kata terpisah. Pertama dari itu, dari Vilo atau Vilein, dan kedua adalah Sofia. Arti kata Vilo atau Vilein tadi adalah cinta, dan Sofia itu berarti kebenaran atau kebisaksanaan. Orti yang Filsafat secara garis besarnya itu mengenai mencintai kebenaran. Mencintai atau kebenaran dengan kesedaran penuh di dalam ciprahnya. Manusia yang serba ingin tahu dan sadar akan menghadapi berbagai masalah yang semakin kompleks dan tantangan berat di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut berpikir dengan filsafatan dalam upaya terus mencari jawaban. Albert Camus sendiri merupakan salah seorang eksistensialis yang menyebutkan tentang kehidupan yang telah kehilangan nilai dan maknanya. Kehidupan manusia itu absurd, sukar untuk dipahami dan tidak bisa dilogikakan, yang tadi sudah terpapar di PPT. Ada dua bentuk absurditas manusia, yaitu absurditas manusia dan dunia, dan juga ada absurditas manusia yang ada karena kematian. Bentuk pertama muncul karena rasio manusia yang terbatas dan terbelenggu oleh kehendak untuk menemukan dunia objektif yang jelas dan pasti. Bentuk kedua adalah kebebasan kehendak berhadapan dengan kematian yang membuatnya tidak mungkin mampu melestarikan kehidupan. Albert Camus sendiri menganggap manusia itu absurd. Kehidupan ini tidak jelas dan tidak ada tujuan dalam kehidupan. Kehidupan ini tidak mungkin mencari pemengangkap mengenainya yang tidak bisa kami. Mudahnya yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan tidak akan menjelaskan yang mendasar, utuh, dan terkomunikasi. Absurdisme adalah teori filosofis bahwa keberadaan pada umumnya tidak masuk akal. Ini menyeratkan tidak memiliki maka atau tujuan yang tinggi dan tidak selam. Sehingga banyak persiwa-persiwa hidup yang muncul tanpa bisa kita prediksi sepenuhnya. Dari teori ini juga membahas bahwa kehidupan itu lebih luas dan yang tergambar dan terbayang. Adanya ketidakpastian antara pikiran manusia yang dihidupi, manusia selalu memikirkan konsep kehidupan tetapi konsepnya sesuai dengan realitas di luar-luar yang terjadi. Dan bahkan prediksi para ahli sains atau para ahli filosofis yang tidak sesuai dengan realitas atau bahkan mindset gitu. Dengan begitu, kami akan membahas salah satu persiwa global yang langsung mengemparkan, cepat mengemparkan satu dunia. Karena tidak ada yang menduga kalau bakal meluas sampai ke seluruh dunia dan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, yaitu pandemi COVID-19. Kasus pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu, awal pertama virus corona memasuki Indonesia. Sudah lebih dari 5,5 juta kasus yang melanda tanah air. Menurutnya berbagai aktivitas secara serempak ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Bermula dari Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun ditetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Lalu, awal pertama virus corona memasuki Indonesia sudah lebih dari 5,5 juta kasus yang melanda di tanah air. Dan tentunya sampai sekarang, sebenarnya sulit untuk memastikan kapan virus COVID-19 yang mulanya beredar di Wuhan, China, masuk ke Indonesia. Namun, pengumuman kasus pertama corona menjadi rujukan awal pandemi COVID-19 dari catatan kompas.com. Kasus pertama warga Indonesia terinfeksi COVID-19 diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. dan terdapat dua pasien yang teridentifikasi positif COVID-19, yaitu ada satu orang ibu dan satu orang anak. Kekacauan bisa kita temukan pada hampir semua lini kehidupan. Mulai dari kekacauan ekonomi, sosio-politik, hingga sosio-kultural. Tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan, Presiden Jokowi Dodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya mengganggu keluar masuknya barang ekonomi, tetapi investasi juga terambat. Seperti beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemui, karena kita tidak boleh keluar rumah dalam waktu yang lama. Jadi, banyak orang yang menimbun barang, yang tentunya barang jadi kelangkaan, dan harganya pasti naik. Lalu ada jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Ini jelas karena semua negara juga menutup akses masuk dan keluarnya. Jadi, segala akses promosik di negara juga itu termasuk umroh. Terima kasih. 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 eksistensial untuk bertanggung jawab ini tidak menghasilkan perubahan ke dalam tetapi perubahan ke luar untuk terlibat dengan orang lain. Tanggung jawab berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kewajiban seseorang kepada manusia lain di tengah absurditas. Bagi kemus, absurditas adalah realitas eksistensial, di mana absurditas adalah sesuatu yang pada kenyataannya sangatlah berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran kita dan seringkali di luar dari dugaan kita. Ya, jadi absurditas itu memang adalah realitas eksistensial dan COVID-19 ini adalah contoh mata absurditas yang kita rasakan secara langsung. untuk menghadapi absurditas hidup yang seringkali penuh ketegangan dan kontradiksi ini, seseorang harus berusaha memberontak. Sebab satu-satunya jalan untuk menghadapi dunia yang tidak bebas adalah dengan menjadi sepenuhnya bebas. Pemberontakan adalah respon etis eksistensial yang diperlukan dalam menghadapi absurditas agar tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Pemberontakan yang dimaksud di sini adalah pemberontakan pribadi yang tidak melayani kepentingan pribadi dan merupakan kesempatan untuk menciptakan makna baru dalam menghadapi keadaan yang tidak masuk akal dan untuk menghindari penyerang pada risiko kejatuhan. Seseorang harus secara aktif melibatkan orang lain untuk mengatasi absurditas keberadaan. Keterlibatan aktif ini merupakan tindakan pemberontakan yang tertanam dan berfungsi sebagai upaya untuk menghindari kejatuhan dalam menghadapi absurditas. Seperti pemerintah dan masyarakat yang harus sama-sama terlibat aktif dalam upaya menanggulangi dan menghentikan penegaran COVID-19. Agar angka kasus COVID-19 bisa digulang, maka dibuatlah sejumlah kebijakan yang diberikan pemerintah dan masyarakat yang menanggulangi perintah tersebut. Albuq. Albert Camus mengartikan bahwa mengambil tindakan di zaman absurditas akan menimbulkan konsekuensi atau penilaian atas tindakan tersebut. Dalam menghadapi situasi yang absurd seperti pandemi COVID-19, seseorang memilih untuk membuat sesuatu terjadi atau membiarkan sesuatu terjadi. Untuk menghindari jatuh ke dalam lubang kejatuhan, seseorang harus memilih tindakan yang diperlukan dan yang paling tepat. Seperti pada kasus COVID-19, jika masyarakat tidak memedulikan jimbauan dan kebijakan yang pemerintah adakan, maka kasus COVID-19 masih akan terus berbeda, dan bahkan angka kasusnya malah akan semakin roket. Balik ya, jika masyarakat mau berperbiasa dan punya rasa tanggung jawab untuk sama-sama menanggung langsung, dan mengatasi dampak dari pandemi ini, maka konsekuensi yang akan diperlukan adalah baik, seperti angka kasus COVID-19 yang murung, sehingga tenaga medis tidak lagi kewalahan menghadapi lonjakan kasus dan wabah COVID-19 dan sebut akan berkurang penegara. Memang tidak ada jaminan bahwa dengan mengambil tindakan, seseorang dapat mengatasi ketidakpastian yang absurd. Namun, bagi kamu, kelembanan dan keputusan bukanlah alternatif etis. Ada harapan ketika tidak ada harapan. Itulah yang absurd. Itulah yang mendefinisikan manusia, dan itulah yang realitas eksistensial terbesar bagi seorang manusia. Perspektif tulisan. Perspektif yang digunakan adalah tulisan, dalam tulisan ini adalah perspektif sosiologi, di mana fokus perspektif ini adalah bagaimana suatu konteks mempengaruhi kehidupan manusia. Konteks yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang absurditas dengan contoh pandemi COVID-19 yang melanda global, namun khususnya di Indonesia. Perspektif ini, kami menganalisis pandemi COVID-19 melalui paham atau aliran absurdisme dan mengatarkan apa saja dampak-dampak dari pandemi serta kaitannya dengan absurdisme yang mempengaruhi kehidupan dari seorang tokoh Tilsu bersama Bernal. Terima kasih. 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 Perspektif tulisan. Perspektif yang digunakan dalam tulisan ini adalah perspektif sosiologi, di mana fokus perspektif ini adalah bagaimana konteks mempengaruhi kehidupan manusia. Konteks yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang absurditas dengan contoh pandemi COVID-19 yang melanda global, namun khususnya di Indonesia. Kami menganalisis pandemi COVID-19 ini melalui paham atau aliran absurdisme dan memaparkan apa saja dampak-dampak dari pandemi, serta kaitannya dengan absurdisme yang merupakan hasil pemikiran dari seorang tokoh filsu bernama Albert Camus. Bagi Albert Camus, perasaan absurditas itu lebih merupakan sesuatu yang muncul dari pertemuan antara alam dan pikiran manusia. Absurditas tergantung pada diri manusia sebagaimana dia tergantung pada kondisi alam. Perasaan absurditas muncul karena manusia mencari pemahaman yang melengkap mengenai dunia yang tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, perasaan absurditas adalah hubungan pertemuan antara dua dunia dan pikiran. Eksistensialisme juga berasal dari kata eksistensi. Yang kata latinnya adalah eksistensi di sendiri atau artinya ada apa yang miliki aktual yang dialami. Eksistensialisme adalah paham atau sebuah aliran pandangan filsafat membedakan antara esensi dan eksistensi. Jika menurut pengertian dari KBBI sendiri, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya terpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Eksistensialisme KBBI berbeda dengan yang lain. Walaupun dia menganggap dunia ini absurd, bagi KBBI, ketika manusia mengalami tidak bermaknaan hidup, maka manusia tidak boleh terlalu-larut dalam absurditas, sehingga tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sedangkan yang diinginkan Kemus, manusia harus menentukan kehidupannya sendiri. Inilah bentuk eksistensi manusia ketika dirinya dapat menentukan hidupnya tanpa mengalami absurditas. Jadi, jika paham eksistensi oleh Albert Kemus ini agak beda. Jadi, menurut Kemus itu, di mana manusia itu yang dapat menentukan hidupnya sendiri. Dia berdiri sendiri, dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Itu adalah bentuk eksistensi manusia menurut Kemus. Albert Kemus juga secara konsisten terdekat pada bagian metafora as, terungkap dengan sendirinya yang dibutuhkan di tengah absurditas. Albert Kemus mendefinisikan metafora tentang kesatuan kontradiktif dalam kaitannya dengan perhatian yang lebih luas dari baki ini. Setiap bagian dimulai dengan ringkasan naratif dari poin utama dan karakter dalam cerita yang diikuti oleh keterlibatan naratif yang menunjukkan bagaimana setiap karya membentuk pemahaman tentang metafora pemberontakan. Aku mau izin nambahin, lho. Silahkan. Jadi, kalau boleh aku rancang pulang lagi, Albert Kemus ini itu salah seorang kensur yang ada di dalam aliran absurdisme. Absurdisme ini, absurditas menurut Kemus ini adalah ketidakpastian antara pikiran manusia dan realitas. Di mana manusia itu selalu mikirkan konsep kehidupan, tetapi konsep ini itu tidak sesuai dengan realitas yang ada di luar. Jadi, apa yang ada di dalam pikiran manusia itu sangat luar dugaan, sangat di luar nalar yang bisa diberikan manusia. Absurdisme ini kan adalah teoris filosofis bahwa keberadaan pada umumnya tidak masuk akal. Ini itu menyeratkan bahwa dunia tidak memiliki makna atau tujuan yang lebih tinggi dan tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan alasan. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa hidup yang muncul tanpa bisa kita predisi sebelumnya. Nah, ini tuh mirip dengan munculan COVID-19 yang tiba-tiba merugak di dunia yang dimulai dari Wuhan di China terus akhirnya mulai juga kan ke Indonesia ke negara-negara lain sehingga kayak satu dunia itu harus luapkan. Nah, pandemi ini tuh kan menyebabkan menurutnya berbagai aktivitas secara serempak dan ini tuh berdampak banget pada kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat terentan dan miskin. Maka dari itu, pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19 dengan mengharapkan manusia dan pemerintah harus mampu berhadapasi walau tentunya kejadian ini sangat untuk provokasi aktivitas, mental, bahkan sedatera al. Aku mau nambahin dan untuk tentang pemberontakan tadi yang sebelumnya sempat disinggung di awal pemberontakan ini adalah sebuah respon etis ya respon eksistensial yang diperlukan dalam menghadapi absurditas tadi agar tidak jatuh dalam keputusan. Pemberontakan yang dimaksud ini adalah pemberontakan pribadi yang tidak melayani kepentingan pribadi dan merupakan kesempatan untuk menciptakan makna baru dalam menghadapi keadaan yang tidak masuk akal untuk menghindari menyerah pada risiko kejatuhan. Menurut James tadi, manusia itu absurd dan kehidupan itu juga absurd. jadi banyak hal-hal yang terjadi yang tanpa kita bisa atur atau di luar sama dengan apa yang orang yang berdapat-bapat yang akan berdepan salahnya adalah pandemi COVID-19 ini dan yang kita juga bisa survive 2 tahun Bih ini dan tentunya kita luput dari dan bantuan dari orang-orang sekitar kita Beritni, ada yang mau ditambahin? Kalau tidak ada mungkin kita ubahin saja ya sampai sini Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dari bahasan kita dan semoga kita bisa dapat nilai yang berbagi di tugas ini Sekian dari kelompok 7 dari aku Katrina dan juga Brittany mengisiapin salam dan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati